Selamat malam, ada Bapaknya ya di sini, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Puji Tuhan, malam ini saya diberi kesempatan untuk boleh men-sharingkan, sebenarnya sharing pengalaman ya, pengalaman selama saya di dunia pendidikan. Jadi, saya tahun ini memasuki tahun ke-25 di sekolah Kristen IPK. Mungkin kalau Bapak-Ibu ada yang belum kenal IPK bisa buka website-nya untuk sekolah IPK. Nah, saya khusus menjadi gembala sekolah di IPK plus BSD. Memang kenapa disebut IPK plus? Karena memang IPK yang di BSD itu berbeda dengan sekolah IPK yang lain. Nah, oke. Mungkin saya tidak berpanjang-panjang untuk hal ini. Apakah Bapak-Ibu di sini sebagian besar masih punya anak yang di usia sekolah, yang harus didampingi? Mungkin kalau sudah SMP, mulai SMP, SMA, mungkin mereka sudah bisa mandiri ya. Atau bahkan mungkin ada yang harus mendampingi cucu. Saya tahu ini bukan satu hal yang mudah, tapi sampai sudah tingkat berapa tingkat stres dari Bapak-Ibu? Tadi Pak Soni katanya sudah kadang-kadang emosi, marah, gitu. Jadi tingkat stresnya itu sudah sampai tingkat berapa ini? Bapak-Ibu yang terkasih, ketika kita diizinkan mengalami masa pandemi COVID-19 ini, ini memang situasi yang sangat spesial. Ini situasi yang spesial. Selama 24 tahun, saya pelayanan di bidang pendidikan, belum pernah terjadi hal yang seperti ini. Belum pernah mengalami harus belajar di rumah, home learning, atau kalau pemerintah menyebutnya PJJ, pembelajaran jarak jauh, selama berbulan-bulan. Dan sampai sekarang belum jelas. Belum jelas kapan semua itu akan berakhir. Betul ya? Saya teringat pada waktu terjadi kerusuhan, bulan Mei tahun 1998, situasi di Jakarta sangat kacau. Saya masih ingat sempat sekolah libur kurang lebih dua minggu. Tapi setelah itu berangsur-angsur, situasi menjadi pulih, dan kemudian normal kembali. Waktu itu ujian SMP, saya masih ingat saya mengajar di SMP. Tapi berangsur-angsur dengan cepat, situasinya boleh pulih kembali. Namun sekarang ini, tidak ada seorang pun yang tahu kapan situasi itu akan pulih. Saya di Jakarta sendiri dianggap sudah mulai ya oke, sehingga dari PSBB menjadi PSBB transisi. Tetapi ternyata itu belum membaik, Bapak-Ibu. Kalau boleh dibilang ini masih tetap di zona merah. Bapak-Ibu yang terkasih, sebelum situasi pandemi ini terjadi, banyak orang tua kalau berkonsultasi, keluhannya bagaimana anak saya bisa lepas dari gadget. Bagaimana anak saya bisa lepas dari yang benda yang namanya komputer. Betul ya. Selalu keluhannya, anak saya kalau di depan komputer itu betah berjam-jam. Ironisnya, sekarang bahkan sudah mulai pertengahan Maret sampai sekarang Agustus, itu sudah kurang lebih lima bulan. Dipotong liburan, bulan Juni-Juli, satu bulan. Jadi sudah empat bulan, anak-anak kita harus berada di depan komputer selama jam belajar sekolah. Betul ya. Ada satu waktu sekolah kami terpaksa memberikan libur. Satu hari anak-anak tidak boleh di depan komputer. Kenapa? Anak-anak sudah sangat jenuh. Kalau sebelumnya, susah sekali mereka beranjak dari komputer. Tapi sekarang, minta libur satu hari supaya anak-anak tidak berada di depan komputer. Anak-anak sudah jenuh. Kalau dulu banyak orang tua yang mengatakan anak-anaknya betah duduk berjam-jam di depan komputer atau laptop, sehingga lupa makan, lupa mandi, bahkan bisa tidak tidur. Sekarang orang tua bertanya-tanya, bagaimana caranya agar anak bisa berkonsentrasi, bagaimana caranya agar anak tidak jenuh belajar di depan komputer secara online. Nah, Bapak-Ibu, sebelum kita lebih jauh membahas materi kita, saya sudah mengundang salah seorang orang tua murid dari IPK plus BSD. ada Ibu Devi yang akan men-sharingkan bagaimana suka-duka, bagaimana kesulitan, bagaimana trik membimbing anaknya untuk mengikuti proses home learning. Silahkan Ibu Devi bisa sharingkan. Terima kasih Ibu Ami, selamat malam Ibu-Ibu, juga Bapak-Bapak. Terima kasih, nama saya Devi, saya Ibu pekerja full time dengan dua orang anak, yang satu masih umur 2 tahun, dan yang satunya lagi kelas 3 SD. Kalau ditanya suka-duka home learning, mungkin di luar mempertimbangkan kondisi kesehatan anak, mungkin lebih banyak dukanya ya home learning. Karena apa? Biasanya tuh kalau kelas regular itu kan anak kurang lebih 6 jam di sekolah. Ketika anak di sekolah, kita yang kerja juga fokus gitu ya di kantor. Atau misalkan Ibu rumah tangga bisa sambil kerjakan hal yang lain, atau mengurus anaknya yang lain. Tapi dengan home learning ini, berarti kurang lebih 6 jam, anak itu otomatis 24 jam jadinya di rumah. Dan kita harus terus-menerus mengawasi gitu, karena anaknya masih kecil kan. Itu salah satu suka-dukanya. Lalu yang berikutnya, suasana itu kurang kondusif. Kalau di kelas regular itu, anak itu belajar di kelas, suasananya tenang, fokus kepada burunya gitu ya. Kalau di rumah ini, beberapa memang suasananya kurang kondusif, misalkan ART lagi bersihkan rumah, atau misalkan tukang jualan lewat gitu. Jadi memang banyak hal yang bisa mengganggu konsentrasi si anak. Seperti itu. Lalu yang berikutnya, biasanya tuh kalau saya dengan anak yang ini, review sedikit aja gitu. Ketika saya pulang kerja, hanya review sedikit ketika dia belajar. Tetapi dengan home learning ini, saya mau gak mau ajarin dia itu lebih banyak dibanding sebelumnya. Karena bukannya saya gak yakin sama gurunya, justru saya gak yakin apakah anak saya ini bisa benar-benar menyerap apa yang gurunya ajarkan melalui online. Jadi saya harus mengulangnya lebih banyak lagi, Bapak Ibu. Nah, kalau kesulitannya, kesulitannya pasti kalau di sekolah, saya gak perlu bolak-balik tanya gurunya gitu ya. Nah, kan sudah join kelas belum, mis, atau apa tuh gak perlu gitu. Tapi dengan home learning ini, saya harus bolak-balik cek apakah anak-an sudah bisa pindah ke kelas yang lain. Karena kita kan pakai Google Classroom gitu ya. Takutnya si anak ketinggalan masih di kelas yang ini, ternyata udah pindah ke kelas yang lain gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua harus bolak-balik cek apakah ada koneksi internetnya, ada kendala, atau bagaimana gitu. Lalu yang terakhir, kesulitannya itu kalau dia ada kuis di Bapak Ibu, karena kan kuisnya online gitu ya, penilaiannya juga online. Apakah si anak bisa klik dengan benar submit gitu. Karena beberapa kejadian, anak itu kerjakan, tapi dia gak submit. Akhirnya nilainya gak masuk. Jadi, wali kelasnya telpon atau WA gitu ya. Ini rata belum submit gitu. Jadi, kita harus lebih banyak memperhatikan si anaknya lagi gitu. Nah, kalau trik membimbing, salah satunya adalah yang pasti stok sabar lebih banyak ya Bapak Ibu. Kita punya trik yang oke gimana pun juga, kalau dari kitanya kurang sabar, kayaknya gak berhasil gitu. Kadang ngeliat muka kita, anak juga udah takut duluan, karena udah tegang gitu. Nah, trik saya mungkin salah satunya adalah menciptakan lingkungannya dalam artian mungkin meja belajarnya, dibeliin pulpen atau alat tulis yang baru, atau mungkin dia minta pindah ke tempat yang lain supaya gak bosen gitu mejanya di situ. Sama menyediakan cemilan yang cukup, yang sehat buat si anak. Karena anak saya biasanya gak doyan ngemil, tapi selama home learning 4 bulan ini, luar biasa Bapak Ibu, ngemilnya lebih banyak. Jadi, buat saya, dia semangat ngemil, tapi harus semangat belajar juga gitu. Mungkin itu aja, Bu Ami, dari saya. Terima kasih, Ibu Devi. Mungkin Bapak Ibu punya kesulitan yang berbeda, atau mungkin kesulitan yang lebih dari apa yang dialami Ibu Devi. Karena saya kenal dengan anaknya Ibu Devi, Nathan, memang gak terlalu khusus ya, gak terlalu bandel. Jadi, mungkin gak terlalu ini. Tapi mungkin ada Bapak Ibu yang punya kesulitan yang lebih daripada itu. Mungkin nanti bisa di-sharingkan, kita bisa diskusi bersama. Saya tahu bagaimana orang tua itu stres. Tadi Pak Roni sempat singgung. Orang tua itu gak pernah sekolah guru, gak pernah masuk ikit. Tetapi, sekarang harus mengajar. Apalagi, kalau anak-anaknya itu gak mau dengar. Banyak orang tua, yang kalau ke sekolah ketemu, Bu, anak saya, saya titipin Ibu aja ya, jadi anaknya Ibu. Lo kenapa? Habis sama saya gak mau dengar. Kalau sama Ibu Ami, baru dengar nama Ibu Ami aja udah takut. Jadi, kadang ada anak, ada anak kecil, anak TK, itu kalau kadang gak mau makan, Mami telpon Bu Ami ya, langsung ketakutan tuh. Anak langsung makannya lahap, katanya. Wah, ini, kalau orang tua, bisa dibayangkan, kalau orang tua, yang anaknya gak mau dengar, itu sulit sekali ya, ketika proses home learning, gitu. Kemudian juga ada orang tua yang merasa, sudah membayar uang sekolah mahal, tapi sekarang harus mendampingi, harus membimbing anak, belum lagi di rumah, apa, wifi-nya kurang bagus, jadi harus menaikkan bandwidth-nya. Nah, ini, juga, yang tadi, salah satunya, Ibu Devi sibuk, full time kerja di kantor, juga, harus mengerjakan, mungkin ada yang perlu mengerjakan, pekerjaan rumah tangga, sekarang harus jaga anak, kontrol anak, dan lain sebagainya. Dan yang paling bikin stres adalah, waktu tidak jelas sampai kapan. Dulu, kami berharap, tahun ajaran baru, bisa dimulai, tapi ternyata tidak. Yang paling kaget, paling cepat nanti Januari, tapi ada juga, yang bilang, jangan-jangan satu tahun. Wah, itu benar-benar, bikin stres juga ya, Bapak Ibu. Masih banyak hal lain lagi, yang menjadi unek-unek, dari orang tua. Mungkin nanti bisa disyaringkan, tapi, satu hal, seringkali kita berpikir, bahwa, wah, sekarang pekerjaan orang, guru, sebagian itu diambil, oleh, orang tua, gitu. Jadi enak ya, guru ya, cuma mengajar, di depan laptop, orang tua yang harus, jagain anak, apalagi anak yang gak bisa diem, perlu siapin tali, diikat di kursi, dan lain sebagainya. Nah, ini, menganggap bahwa, pekerjaan guru itu, tidak berat, sekarang menjadi tidak berat. Sudah dibayar, tetapi, mengalihkan sebagian tugas, kepada orang tua. Nah, pada malam hari ini, sebelum kita nanti, masuk lebih jauh lagi, kita, saya juga mengundang, salah seorang guru, dari IPK plus BSD, ini ada, Misty Next, ya, Misty Neke, tapi, kita sering panggilnya, Misty Next, ya, Misty Next, kita akan, men-sharingkan, bagaimana sih, unek-unek, sebagai seorang guru, kesulitannya apa, selama, cross-cass home learning, apakah benar, bahwa, memang lebih mudah, lebih enak, home learning, daripada sekolah, yang formal, seperti yang biasa. silahkan, Misty Next. Oke, terima kasih Bu Ami, selamat malam, Bapak dan Ibu, perkenalkan, saya, Tineke, biasa dipanggil, Misty Next, apalagi ya, saya lahir besar, di Jawa Timur, mungkin sampai situ aja ya, perkenalannya, dan, saya, bersyukur, malam hari ini, bisa membagikan, sedikit, pengalaman saya, dalam mempersiapkan, pembelajaran secara online, jadi, kami, sebagai guru, selama masa online learning ini, tentu saja, persiapan yang kami lakukan, seperti persiapan offline, namun, ada beberapa tambahan, yang harus kami lakukan, kami kerjakan, di luar, semua persiapan offline, yang biasa kami lakukan tahunan, yaitu, kita harus menyiapkan, semua materi pembelajaran, dan aktivitas, juga secara online, tentunya, kalau materi pembelajaran, salah online, mungkin, masih lebih mudah ya, Bapak Ibu, karena kita bisa pakai, Google Slides, dan lain sebagainya, cuman, memang yang agak sulit, adalah aktivitas secara online, apalagi, kalau aktivitas itu, harus yang benar-benar, kayak, membuat, dan lain sebagainya, terus persiapan selanjutnya, yang harus kami lakukan, adalah memastikan, kita ini, sebagai guru, mempunyai, apa, internet yang memadai, pengalaman saya, karena saya juga, ibu dengan dua anak, saya juga harus bekerja, terus kemudian, kami juga baru pindah, dari rumah ke Ruko, kami kesulitan sekali internet, sampai saya harus, work from school, tapi ketika work from school, yang di rumah keteteran, saya harus balik lagi, tetapi, secara profesional, saya harus berusaha, menyiapkan, internet, media pembelajaran, yaitu khususnya internet, dengan baik, sehingga ketika saya ngajar, enggak ada kendala, terus kemudian, saat pelaksanaan, tentunya pelaksanaan, hampir sama, dengan pelaksanaan secara offline, dan, ada tambahan juga, Bapak Ibu, memastikan semua murid hadir, kalau dikelaskan, gampang ya, kelihatan bangku mana, yang kosong, tapi kalau ini, mesti ngecekin, lagi satu-satu, atau paling enggak, menghitung jumlah, participant, tapi tidak semudah itu, karena kadang ada juga, anak yang menggunakan, dua device, dan lain sebagainya, jadi benar-benar, harus di absensi dulu, terus kemudian, saat pelaksanaan, ada tambahan juga, kita harus merekam, semua pembelajaran, yang diberikan, ini untuk mengantisipasi, jika ada anak, yang misalnya, lost connection, ya, kita tinggal mengirimkan, apa, rekaman pelajaran, pada hari itu, terus kemudian, saat pelaksanaan, juga kita harus membuat, jurnal pembelajaran, setiap hari, jadi setiap kejadian, kita ngajar, kita harus bikin jurnal, mencatat setiap kejadian, yang terjadi, pada hari itu, nah, kadang juga, kalau misalnya, kita sudah mengabsen, ternyata, ada anak yang belum datang, sembari saya, mempersiapkan pengajaran, sembari saya ngomong, sama anak-anak, saya juga, harus, WA orang tua, Mem, ini belum join kelas, begitu, jadi, sembari mengajar, biasanya, ini di pagi hari, ya, saya juga harus mengubuhi orang tua, jika ada anak, yang tidak join meeting, seperti itu, nah, biasanya, kegiatan-kegiatan, yang disukai, oleh anak-anak, yang saya lakukan, itu, yaitu adalah, cerita pengalaman hidup, jadi, kalau misalnya, mengajar, apa, misalnya, alat gerak, organ gerak manusia, tulang dan otot, jadi, saya ada cerita, oh, dulu, mistinet pernah jatuh, tulangnya ini, mereka tuh senang sekali, yang seperti itu, terus, kemudian, kegiatan yang disuka, anak-anak itu, yaitu bermain, melalui kuisis, atau kahut, atau materi pembelajaran, yang berbasis online, kemudian, yang disukai, oleh anak-anak juga, yaitu praktek, pelaksanaan materi secara online, itu mereka suka, jadi, misalnya, kalau kemarin, saya ada tuh, di kelas anak saya, jadi, belajar tentang smart machine, jadi, komputer itu adalah smart machine, terus, ya, dikasih linknya, ini kamu bisa bikin lagu, nah, itu anak-anak suka, yang seperti itu, langsung praktek, nah, kendala, tentunya, dari, kalau saya bikin slide di sini, persiapan satu slide, pelaksanaan satu slide, kendala, ada tiga slide, Bapak Ibu, gitu kan, kendala itu banyak sekali, yang tadi, sempat Bu Ami singgung, yaitu, memastikan, murid itu, orang tua kan, gimana caranya bisa fokus, nah, itu memastikan murid, one meeting dengan kita, itu sulit sekali, karena apa, mereka gampang terganggu, dengan kondisi belajar, yang tidak kondusif, yang kedua, juga ada, mereka, menjadikan ini kesempatan, untuk mereka bisa online, semaunya mereka, karena kan kita gak bisa lihat, gitu kan, karena kita gak bisa lihat, dia buka tab apa aja, terus kemudian, kendala yang selanjutnya adalah, kita tuh diminta, anak-anak untuk turn on camera, namun kami sebagai guru, terkendala, karena kita kan laptop, cuma satu, sedangkan kalau kita harus presentasi, dengan kita harus mengecek, anak-anak turn on, itu tidak bisa, layar terbagi dua itu, yang presentasi ke anak-anak kecil, sehingga ada beberapa, termasuk saya juga, kita pakai layar tambahan, jadi udah bener-bener kerjanya kayak, beberapa layar begitu loh, untuk memastikan semua pembelajaran dengan baik, terus kemudian, kendala selanjutnya adalah, memastikan murid itu ngerti gak, apa yang kita jelaskan, terus kendala selanjutnya, menjelaskan kepada orang tua, step by step, pengerjaan secara online, lebih ke arah online ya, jadi setelah ke anak, kami juga harus jelaskan juga kadang, ke orang tua, seperti itu, terus kendala selanjutnya adalah, sepertinya sih banyak sekali ya, jika ada kendala koneksi terhadap siswa, contohnya kayak hari ini, saya ngalamin, kita ada tes, dia terkendala, jadinya saya harus siapkan extra time, after teaching, untuk mengatur ulang, untuk retest lagi, tentunya, dengan semua kondisi seperti itu, kami guru, harus menyesuaikan diri dengan cepat, karena perubahannya sangat cepat, seperti itu, tetapi, perubahan yang terjadi, memang membuat kita harus berat-at-saksi dengan cepat, tapi pada akhirnya, membuat kita menjadi lebih kreatif, dalam mengajar, itu aja sih Bu Ami, terima kasih, terima kasih Misty Next, jadi, melalui sharing dari Misty Next, kita bisa mengetahui, bahwa, guru sendiri pun juga, bergumul, dengan sesuatu yang baru, dan jauh lebih repot, saya di sekolah, saya bisa melihat, khususnya untuk TK, Bapak Ibu, untuk TK, biasa, kalau di kelas, yang formal, yang normal, itu, biasanya alat peraga, itu, per meja, itu cuma disiapkan satu, tapi dengan home learning ini, kita harus menyiapkan, satu anak, satu, jadi, bisa dibayangkan, kalau gunting-gunting huruf, yang satu anak, dapat ratusan huruf, guru harus, yang tadinya, cuma menyiapkan, mungkin satu meja, itu lima anak, satu, jadi, cuma menyiapkan lima, sekarang harus menyiapkan 25, untuk satu kelas, saya melihat itu, itu, ekstra banget, ya, jadi, itu sangat, guru, sangat harus bekerja keras sekali, nah, kemudian, Bapak Ibu, saya juga sebagai pengurus, MPKW, Jabodesitan, MPK itu, perkumpulan, sekolah-sekolah Kristen, yang di, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Banten, itu, saya tahu banyak, untuk guru-guru, yang di sekolah-sekolah Kristen itu, mereka mengalami banyak kesulitan, karena proses home learning, karena, home learning adalah sesuatu hal yang baru, yang secara mendadak, secara mendadak sekali, dan mau tidak mau, harus dilakukan, dan itu guru harus bekerja keras untuk itu, belajar dengan keras untuk melakukan itu, jadi, itu pun bukan hal yang mudah, nah, hari ini ketika renungan pagi, ada satu kalimat yang saya ingin kutip, dikatakan di situ, memang wajar, kita cemas, kita khawatir, dan kita mengasihani diri kita, ketika kekurangan hal-hal yang sangat penting, bagi kesejahteraan diri kita, memang wajar, kita cemas, khawatir, dan mengasihani diri sendiri, ketika situasi berubah, dan ketika zona nyaman kita digoyang, dalam kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan, ketika perubahan situasi tidak dapat dihindari, ketika apa yang terjadi harus dihadapi, apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita membuat home learning menjadi fun, dan enjoyable, Bapak Ibu, saya tidak dapat mengajar, Bapak Ibu, untuk mengajar, dan mengubah guru, jadi misalnya, oh Bapak Ibu harus melakukan A, B, C, terhadap gurunya, nggak bisa, karena saya tahu, anak, ataupun cucu, Bapak Ibu itu, dari berbagai sekolah, yang berbeda-beda, kalau saya di IPK Plus, BSD, saya tahu gurunya seperti apa, saya berhak untuk merubah mereka, tetapi di sini, saya tidak mengetahui satu persatu, saya sekali lagi, saya katakan, saya tidak berhak, tetapi, saya harap perubahan itu, dimulai dari diri kita sendiri, perubahan itu dimulai, dari diri Bapak Ibu sendiri, sebagai orang tua, bagaimana bisa menjadikan, proses pembelajaran jarak jauh, atau home learning itu, menjadi suatu yang menyenangkan, dan menarik, bagi anak-anak, nah, apa yang harus, kita lakukan, bisa dilihat ya, untuk ininya, slide-nya, how to make home learning fun, and enjoyable, nah, saya ingin memulai, dengan satu ayat, dari, Yeremia, Yeremia 29, ayat yang ke-11, dituliskan di situ, sebab aku mengetahui, rancangan-rancangan apa, yang ada padaku, mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu, hari depan, yang penuh harapan, jadi bagaimana kita membuat, proses home learning, itu, suatu yang menyenangkan, dan menarik, untuk anak-anak kita, saya mulai dari kita, sebagai orang tua, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan, yang pertama, kita harus hidup berdamai, saya katakan, kita harus hidup berdamai, berdamai dengan siapa, berdamai dengan Tuhan, situasi ini terjadi, banyak orang yang kemudian, bertanya-tanya, mulai dari bertanya, berharap, beriman, dan akhirnya, menyalahkan Tuhan, banyak orang yang kemudian, menjadi kecewa, dan menyalahkan Tuhan, kenapa hal ini, terjadi, berlarut-larut sekian lama, menyalahkan Tuhan, karena itu, kita harus hidup, berdamai dengan Tuhan, kemudian berdamai, dengan diri sendiri, kita harus belajar, menerima, diri kita sendiri, apapun yang terjadi, dengan diri kita sendiri, kita harus menerima, berdamai dengan diri sendiri, selanjutnya, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan anak kita, banyak konflik yang terjadi, beberapa waktu yang lalu, kan kita mengetahui, bahwa pandemi ini, membuat, angka kelahiran, menjadi tinggi, ya, tapi, selain kelahiran, juga perceraian, menjadi tinggi, karena apa, begitu banyak konflik, yang kemudian terjadi, baik dengan anak, dengan suami, istri, dengan keluarga, kalau dalam konteks sekolah, mungkin kita, menjadi marah, dengan guru, yang kita pikir guru, tidak, berbuat banyak, marah dengan sekolah, marah dengan kondisi, dengan keadaan, ekonomi, kesulitan pekerjaan, dan lain sebagainya, maka yang pertama, yang harus kita lakukan adalah, belajar, kita harus hidup berdamai, apa itu hidup berdamai, Presiden kita, Jokowi, mengatakan, berdamai itu, bukan menyerah, tetapi, beradaptasi, dengan pandemi, COVID-19 ini, tapi, kalau boleh saya melengkapi, benar, berdamai, hidup berdamai, itu bukan menyerah, tetapi, kita belajar, membuka diri, kita melihat, situasi yang ada, buka diri, kita beradaptasi, apa yang harus berubah, kita harus berubah, banyak orang yang, tidak mau berubah, biasanya, begini, ya harus begini, tidak bisa, kita harus berubah, minimal, dari hal-hal yang, biasa, kita tidak lakukan, kita harus berubah, contoh, sering cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan lain sebagainya, itu bukan, satu hal yang mudah, pulang dari tempat, dari mana, kita harus, segera ganti baju, kita harus mandi, harus berubah, harus beradaptasi, itu artinya, hidup berdamai, hidup berdamai, juga, berarti, kita melihat, dari sudut pandang, yang berbeda, Pak Ibu, selama ini, mungkin, kita merasa, diri kita yang benar, diri kita yang paling benar, kita tidak, mengerti, orang lain, kita tidak, melihat, dari sisi orang lain, tapi, mari kita belajar, melihat, dari sudut pandang, yang berbeda, belajar, memahami, pihak lain, kenapa, semua itu harus terjadi, kenapa sekolah, melakukan hal ini, kenapa harus begini, mengapa harus begitu, belajar, memahami, pihak lain, banyak, sekolah-sekolah, di mana, orang tuanya, protes, demo, saya harap, tidak ada, di ibu-ibu, dan bapak-bapak, yang malam hari ini, ikut, apa yang didemokan, banyak hal, tidak puas, tapi, mari kita belajar, bahwa, semua pihak, juga mengalami, kesulitan yang sama, dan kemudian, kita menentukan, titik, dan arah kita, memandang, punya fokus yang sama, maka kita akan bisa, melihat, dan mengantar, anak-anak kita, untuk dapat belajar, dan menikmati, apa yang dipelajari, itu dengan baik, belajar, hidup, berdamai, dan ini contoh gambar, bapak-ibu, yang benar, yang sebelah kiri, atau sebelah kanan, yang sebelah kiri, mengatakan, enam, yang sebelah kanan, mengatakan, sembilan, mana yang benar, ini berdasarkan, sudut pandang, kemudian, kemudian selanjutnya, ada gambar yang lain, yang sebelah kiri, pembantunya, dia mengatakan, ini jumlahnya, empat kan, juragan, empat ini, tapi yang sebelah kanan, juragannya, mengatakan, empat dari Hongkong, ini, ini tiga, tahu, yang benar, yang mana, Bapak-Ibu, yang kiri, atau yang kanan, pembantu, atau juragannya, yang benar, masalah, sudut pandang, dari mana, memandang, betul, satu lagi, yang satu, senang sekali, yang di sebelah kiri, wah, ada bot, ada kapal yang datang, dia senang sekali, tapi orang yang di kapal, dia juga senang, dia mengatakan, wah, ada daratan, sebenarnya, yang senang, yang mana, Bapak-Ibu, yang kiri, atau yang kanan, orang yang di pulau, ataukah orang yang di kapal, orang yang di pulau, sudah terdampar, mungkin, enam hari, dia terdampar, tidak ada pertolongan, pulau yang kosong, hanya ada pohon kelapa, itu ya, kali ya, tahu-tahu, ada kapal yang datang, dia senang sekali, tapi orang yang di kapal, yang sudah terkatung-katung, di tengah lautan, selama enam hari, enam malam, tidak tahu arah, tidak tahu tujuan, sekarang dia melihat, ada daratan, dia senang sekali, sebenarnya, yang senang, yang mana, yang susah, yang masuk, ke dalam, kesulitan, yang lebih jauh, yang mana, ini adalah, masalah, sudut pandang, kalau kita belajar, hidup berdamai, kita belajar, mempunyai, sudut pandang, yang sama, kalau kita berdamai, dan menyelesaikan semuanya, diri kita sendiri, kita menerima keadaan, saya yakin, proses, home learning itu, akan bisa, dilakukan, dengan baik, tadi, dikatakan, kadang-kadang, orang tua, sudah terlalu emosi, akhirnya, membuat, orang tua, marah-marah, emosi, kalau sudah marah-marah, anak-anak, bagaimana mungkin, bisa belajar, dengan fun, dengan enjoy, mari, kita belajar, hidup berdamai, damai dengan Tuhan, damai dengan diri sendiri, menerima, apa yang terjadi, damai dengan orang lain, damai dengan keadaan, dengan kondisi, situasi yang terjadi, kemudian, yang kedua, fun dan enjoy, mari kita menemukan, titik fun dan enjoy, dari anak-anak kita, dengan cara, temukan, apa yang anak, Anda butuhkan, seringkali, kita memberikan, apa yang bukan, menjadi kebutuhan anak, saya pernah, siaringkan, lima bahasa kasih, di komisi wanita, GKT 3, ada lima bahasa kasih, yang pertama, tindakan dilayani, mungkin anak-anak, butuh, dilayani, atau bahkan, butuh melayani, bekerja sama, bekerja bersama-sama, mungkin ada anak-anak, yang bahasa kasihnya itu, tapi kadang-kadang, orang tua, tidak mengerti, maka bagaimana, anak itu bisa, menurut, bisa, mau belajar, dengan enjoy, yang kedua, word of affirmation, yaitu, berikan, kata-kata pujian, kadang-kadang, anak-anak itu, butuh dipuji, tapi bukan, kata-kata pujian, yang keluar, dari mulut kita, tapi kadang-kadang, kita marah-marah, kita bentak-bentak, anak-anak itu, bukan semakin senang, untuk belajar, tetapi, anak itu, makin, tidak mau belajar, yang ketiga, mungkin, anak-anak itu, cuma butuh, pendampingan, waktu, berkualitas, quality time, anak-anak, tidak butuh lain, cuma butuh, tidak didampingi, physical touch, mungkin, anak-anak, butuh sentuhan, sentuhan, jadi, kalau yang keempat ini, Bapak Ibu, kasih mereka, snack, satu udang, satu lemari, penuh snack, mereka tetap, tidak akan, merasa enjoy, karena bukan itu, yang mereka butuhkan, kalau, bahasa kasihnya, yang kelima, hadiah, dikasih hadiah, anak-anak akan senang, ada orang tua, yang sharing, Bu, anak saya, selama home learning, ya ini kebetulan, orang tuanya, banyak uang ya, dia bilang, dia kasih tahu, anaknya, nak, kalau kamu, hari ini, tidak buat, kesalahan sama sekali, ya, mama enggak di WA, mama enggak ditelepon oleh guru, berarti kamu enggak buat, kesalahan sama sekali, mama kasih kamu uang, seratus ribu, setiap hari loh, wah, enak banget ya, tapi, kalau kamu buat, satu kesalahan, kurangin 10 ribu, jadi dapat 90, anak ini, ini luar biasa, memang sering berbuat, kesalahan, dalam tanda putih, kalau 2 kesalahan, 80 ribu, kalau 3 kesalahan, hangus, jadi, batasnya, cuma 2 kesalahan, terus saya tanya, jadi gimana Bu, apakah, anaknya semangat, untuk melakukan itu, iya, dia rajin, saya enggak usah, teriak-teriak, pokoknya, kalau mama enggak teriak, berarti kamu enggak buat, kesalahan 100 ribu, tetapi, dia, mamanya bilang, itu hanya bertahan, selama 3 hari, setelah itu, anaknya kembali lagi, dengan sikap, dan perilaku yang sama, kenapa, karena kebutuhannya, bukan uang, bukan hadiah, tetapi kebutuhan yang lain, karena itu, temukan, temukan, apa yang menjadi, titik, pandan, enjoy, dari anak-anak, apa yang menjadi, kebutuhan, dari anak-anak, itu yang, kedua, poin pertama, kemudian, yang kedua, temukan, metode, apa yang tepat, untuk anak anda, metode, apa yang tepat, untuk anak anda, anak-anak kita, anak-anak kita, itu punya gaya belajar, yang berbeda-beda, itu bisa kita lihat, amati, dengan begitu jelas, ketika dia, di usia SD, tapi sekarang, anak TK, juga sudah mulai kelihatan, anak-anak belajar, melalui salah satu indera, yang utama, ini bisa combine, tadi bahasa kasih, juga bisa combine, tapi ada satu, yang menonjol, yang utama, nah ini juga, gaya belajar anak-anak, ini juga, bisa combine, tapi, ada satu, yang menonjol, jadi ada empat macam, pembelajaran, cara belajar anak, yaitu belajar secara visual, auditory, taktil, dan kinesthetik, saya akan secara singkat, menjelaskan masing-masing, pembelajaran secara visual, itu pembelajaran, namanya visual, berarti melalui penglihatan, jadi dia melalui melihat, baik itu gambar, maupun tulisan, nah biasanya cirinya, itu kalau anak sudah besar, biasanya dia senang pakai stabilo, yang berwarna-warni, makin berwarna-warni, dia makin senang, jadi kalau bukunya, di stabiloin, ibu-ibu di rumah, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan marahin anak, kadang-kadang kita suka marahin anak ya, jangan dicore-core, jangan di stabiloin, kenapa? Supaya bisa dipakai adikmu, bapak-ibu, kalau yang visual, kita enggak suruh dia corak-coret, itu enggak bisa, mereka sulit untuk belajar. Dia belajar melalui melihat, baik gambar maupun tulisan, melalui menulis, memberi highlight, flashcard, dan lain-lain. Dia belajar melalui gambar, melalui video, melalui diagram, grafik, animasi, mind map, jadi dia suka membuat mapping-mapping, seperti ini, dia gambar-gambar, jadi agama di Indonesia, apa-apa, dia bikin gambar-gambar itu, dia bikin grafik-grafik, jadi dengan melihat saja, dia akan langsung menangkap. Kita harus mengamati anak kita, itu gaya belajarnya seperti apa. Kalau gaya belajarnya visual, carikan gambar-gambar, carikan tulisan-tulisan yang menarik, kalau tulisannya biasa, itu dia enggak senang. Ini saya buat tulisannya berbeda-beda. Nah itu anak akan langsung matanya melotot, dan dia akan konsentrasinya lama di situ. Itu pembelajaran secara visual. Kemudian yang kedua, pembelajar auditory, yaitu melalui mendengar, namanya aja audio. Jadi dengan mendengar, dan membicarakan. Mendengar memberi 50% masuk ke dalam otak. Membicarakan, itu menyimpan, itu juga memberikan 50% masuk ke dalam otak. Karena itu, anak-anak yang auditory, biasa suka belajar sambil dengerin lagu atau apa, pakai headset. Kadang-kadang kita suka marahi anak kita ya. Itu, belajar kok sambil denger lagu, mana bisa masuk. Kalau yang bukan auditory, yang masuk lagunya. Tapi kalau yang auditory, justru itu merangsang dia untuk bisa mengingat. Karena itu, dia kalau belajar, pasti bersuara. Nah ini, kadang-kadang, dia nggak melihat guru, tapi dia, mungkin sambil ngantuk-ngantuk, tapi dia bisa. Sebenarnya yang merangsang dia untuk belajar adalah suara. Jadi kalau anak yang auditory, suruh dia membaca, belajar sambil membaca. Karena dengan membaca, itu dia sambil mendengar lagi. Dialog, debat, nah ini sarana yang sangat tepat sekali. Dengan berdialog, dia mendengar, diskusi, pertanyaan yang kreatif, analitis, dan praktis. Ya tadi saya jelaskan sambil dengar musik, gitu. Nah ini auditory. Mungkin kalau anak-anak kita auditory, apa yang kita lakukan? Biasanya mereka akan senang sekali, kalau, mungkin orang tua, yang anaknya masih kecil, tebak-tebakan. Masih dilakukan nggak? Biasanya, ayo, udah belajar belum? Udah, yuk mama atau mami tebakin ya. Kadang-kadang, kalau anak kecil, itu kalau ini, udah belajar belum? Udah. Mi, tebakin dong mi. Mam, tebakin dong mam. Nggak ah. Kalau udah belajar, yaudah. Capek. Mamanya capek, udah kerja seharian. Tapi dia, akan kurang pede. Karena apa? Karena pembelajar auditory. Jadi dia perlu untuk diberikan pertanyaan-pertanyaan ulang oleh mamanya. Kemudian yang ketiga, itu pembelajar taktil. Itu menyentuh, belajar dengan menggunakan tangan, belajar dengan keterampilan tangan. Mungkin ada buku-buku. Waktu anak saya kecil, saya pernah belikan dia buku yang ada bulunya, ada kasar-kasarnya, ada biji-bijiannya. Nah, itu belajar secara taktil. Jadi dia akan merasakan. Meraba, merasa. Jadi, dia memegang sesuatu, supaya dia bisa belajar. Itu pembelajar secara taktil. Nah, kalau masih kecil, biasanya berhitung dengan, masih ingat ya, dulu saya kecil itu pakai itu, kalau belajar menghitung itu. Kemudian, pakai sesuatu, benda-benda, nah, ini guru-guru yang melakukan ini semua. Guru-guru menyiapkan alat-alat peragak yang bisa dipegang, yang itu tujuannya anak-anak yang pembelajar secara taktil, itu bisa belajar lebih efektif. Nah, kemudian yang keempat, itu pembelajar kinestetik. Kinestetik itu cirinya, dia nggak bisa diem, interaktif, dia perlu bergerak supaya dapat belajar. Nah, kadang-kadang orang tua atau guru yang nggak ngerti akan marah, gitu. Anak ini nggak bisa diem, kayak anak saya, waktu TK. Itu, kalau saya ambil rapor, gurunya bilang, Bu, Bu, nggak tahu ini anaknya ikut nggak di sini, dia tinggal di rumahku Melani. Jadi, Bu, Michelle itu nggak bisa diem, Bu. Boleh ya, saya siapin tali, saya ikat dia di bangku, supaya dia nggak jalan-jalan terus. Kenapa? Karena dia kinestetik. Dia perlu bergerak, dia perlu melakukan sesuatu, baru itu bisa ditangkep. Belajar itu. Seringkali, kita sebagai orang tua juga gitu ya. Tapi ini, makanya ini, kalau di kelas home learning, ini sangat baik dilakukan. karena sendiri bersama orang tua. Kalau di kelas yang formal, di ruang kelas yang 30 anak, ada anak yang lari-lari, yang audio, yang visual itu sangat terganggu. Jadi, ini kita harus belajar apa yang menjadi gaya belajar dari anak-anak kita. Kadang-kadang pernah lihat orang yang muter-muterin bolpen, sambil dengerin sambil bolpennya diputer-puter. Ada yang rambutnya digulung-gulung, kacamatanya digini-gini terus. Nah, itu bukan dia sedang sakit atau sedang apa, kelainan, bukan. Tapi, bisa-bisa itu gaya belajarnya kinestetik. Dia harus melakukan sesuatu. Nah, kalau anak-anak kita ada yang kinestetik, jangan suruh dia duduk di bangku, tapi kita sebagai orang tua harus kreatif, apa yang bisa dia lakukan yang berhubungan dengan pembelajaran itu. Tapi, seringkali, seringkali, anak-anak yang kinestetik itu dilabelin sebagai anak hiperaktif atau ADHD. Jadi, seringkali dianggap ini anak kelainan. Belum tentu, Bapak-Ibu. dan skrapkali juga bisa digabungkan dengan gaya belajar taktil. Jadi, itu. Nah, ini ada empat gaya belajar. Kalau kita mau, anak kita enjoy belajarnya. Selain apa kebutuhannya, bahasa kasihnya apa, gaya belajarnya apa sih anak-anak kita itu. saya punya dua anak. Tadi yang besar sudah saya ceritakan, kalau terima rapor, pasti gurunya bilang, Michelle ini nggak bisa diem. Kalau yang kecil, namanya Violin. Gurunya yang sama, TKB, waktu dia TKB, itu gurunya sama dengan ciciknya. Saya ambil rapor, gurunya bilang, Bu, Violin itu diem banget ya, Bu. diapain Bu, tolong dong Bu, supaya dia bisa lebih aktif sedikit. Jadi dua anak ini berbeda sekali. Kenapa? Karena gaya belajarnya beda. Yang satu kinesthetik, yang satu visual auditory. Jadi kalau lihat buku adiknya, itu berwarna-warni dan dia makin senang warna-warni. Untungnya anak kedua ya, jadi sudah di bekas ciciknya boleh dicorek-corek. Nah itu temukan titik fan. Dan kemudian yang temukan titik fan poin yang ketiga, temukan manfaat dan tujuan belajar materi tersebut. Bapak, Ibu, anak-anak itu akan betah belajar kalau dia tahu apa manfaat dan tujuan dia mempelajari materi itu. Tapi sayangnya kalau boleh secara jujur, meskipun sekarang sudah banyak perubahan. Tapi kalau boleh secara jujur, banyak materi yang saya sendiri juga bingung kenapa saya harus belajar itu. Contoh sejarah. Kenapa saya harus hafal tahun-tahun yang begitu rumit? Padahal tinggal buka buku, buka internet, semuanya sudah tersedia. itu membuat secara jujur saya males belajar sejarah. Kenapa? Saya pikir manfaatnya apa? Tujuannya apa? Ketika saya memegang bidang kerohanian di sekolah IPK, saya ingin merubah semuanya, Bapak, Ibu. Dari belajar menghafal. Tujuannya apa? Menghafal sehingga membuat anak-anak itu bencik dengan pelajaran agama. Karena apa? Tujuannya hafal ayat, hafal titik koma. Menghafal ayat sangat bagus. Tapi sampai titik koma, saya bilang guru-guru agama. Tujuannya apa? Anak-anak semakin bencik dengan kekristenan. Anak-anak yang bukan kristen, itu bencik dengan kristen. Kenapa? Karena menganggap agama kristen itu sulit sekali. Coba dirubah lebih ke arah praktis. Apa manfaatnya ketika kamu belajar tentang Musa? Apa manfaatnya buat kamu? Teladan apa yang bisa kamu teladani? Ketika kamu belajar dari Yusuf, teladan apa yang kamu teladani? Itu membuat semakin enjoy. Apa manfaat dan tujuan belajar tersebut? Kalau Bapak Ibu di rumah tidak tahu apa manfaat dan tujuan dari belajar, dari materi pembelajaran yang diberikan. WA gurunya, tanya gurunya, tujuannya apa? Karena itu ada, adik-adiknya ada, guru harusnya tahu. Di lesson plan semua tertulis tujuannya apa dengan jelas. Jadi supaya anak tahu kenapa saya harus melakukan itu. Saya sharing sedikit anak saya yang besar, Michelle, itu tinggal di rumah Bu Agung, sekarang Bu Melani. Dia lagi intensif di rumah sakit Baptis Batu sebagai dokter intensif. Saya ingat dia menyuruh dia belajar itu setengah mati Bapak Ibu. Sulit sekali. Saya masih ingat ketika kelas dua SMP, ketika dia kelas lapan. Saya ajak ngomong dia secara pribadi. Saya tanya, tujuan hidupmu apa? Kamu mau jadi apa? Kamu mau kuliah apa? Saya sudah mulai arahkan itu. Dia bilang, saya senang biologi. Jadi kamu mau apa? saya mau jadi dokter. Oke, jadi dokter. Kalau jadi dokter, kamu harus apa? Tidak usah jauh-jauh. Kamu SMA harus masuk IPA atau IPS. Dia jelas, dia bilang, saya harus masuk IPA. Kalau masuk IPA, nilai IPAMU harus bagus. Sejak saat itu, ketika dia tahu tujuan hidupnya, dia mau jadi dokter atau ibu, saya tanpa kesulitan apa-apa, dia rajin belajar sendiri. Dia melakukan apa yang menjadi tujuan hidupnya, itu dengan enjoy, dengan fun, karena dia tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya. Kenapa saya belajar itu? Kenapa saya belajar biologi? Kenapa saya harus ambil IPA? dia tahu dengan jelas dan itu yang membuat dia berubah, paradigma berubah dan dia belajar dengan enjoy. Selama kuliah pun, selama di SMA, selama kuliah, saya tidak perlu teriak-teriak waktu kecil saya mengakui saya teriak-teriak. tapi sesudah dia tahu tujuan hidupnya saya tidak usah teriak, saya cuma bilang kamu mau jadi doktor. Lakukan apa yang jadi tugas tanggung jawab ini. Temukan titip fun dan enjoy. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Bapak-Ibu, supaya kita tidak stres, kita berubah. Percaya pada Tuhan yang tidak pernah gagal. Percaya rancangan Tuhan selalu yang terindah. Tadi kita sudah baca ayat pembimbing kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang pengharapkan. Meskipun semuanya ini terjadi, tapi rancangan Tuhan yang terindah tetap harus menjadi iman kita. Percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Meskipun kita berpikir kenapa lambat, kenapa lama Tuhan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan percaya hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Percaya akan setiap janji Tuhan. Itu yang bisa saya siarinkan. Ini sudah ada yang bertanya Bu Setiami saya akan langsung bacakan. melihat empat metode pembelajaran anak yang sudah disampaikan tadi menuntut orang tua untuk kreatif dalam mendidik anak di rumah. Akan tetapi bagaimana dengan orang tua yang sama-sama sibuk bekerja dan tidak memiliki waktu yang banyak untuk mendampingi anak belajar. Atau bahkan terlalu lelah memikirkan metode belajar yang tepat untuk anak. Bagaimana saran Bu Sri Ami apa yang perlu dilakukan agar anak tetap dapat belajar dengan baik? Saya yakin untuk guru-guru di sekolah itu sudah menyiapkan metode pembelajaran yang komplit. Saya yakin setiap guru itu menyiapkan metode pembelajaran yang komplit. yang lengkap. Jadi tapi untuk orang tua sesibuk-sibuk apapun juga saya mohon di sini tetap menyediakan waktu meskipun secapek-capeknya sesibuk-sibuknya tolong sediakan waktu sisikan waktu sedikit mungkin bisa diatur jadwalnya misalnya satu hari komitmen satu jam untuk anak itu cukup. Jadi mungkin orang tua tidak perlu untuk menambah memikirkan metode-metode seperti apa tapi minimal orang tua harus tahu mengamati gaya belajar anak seperti apa. mungkin orang tua bisa mencoba bertanya kepada guru Pak. Kalau belum mengetahui mungkin bisa tanyakan kepada gurunya metode atau gaya belajar anak saya itu seperti apa. Seperti kemudian untuk kebutuhan bahasa kasih pun sebenarnya orang tua tidak perlu melakukan tes. Saya bisa melakukan tes. tetapi sebenarnya tanpa melakukan tes pun harusnya orang tua sudah tahu. Jadi kalau misalnya anak saya itu yang kecil saya elus dia dia itu enggak suka. Saya tahu kayak bahasa kasihnya bukan sentuhan fisik. Jadi itu bukan. Tapi apa yang dia mau? Nah itu harusnya orang tua bisa mengamati. kalau mau lebih gampang dilakukan tes. Tapi untuk itu orang tua di sini saya tidak menuntut orang tua untuk membuat atau menyiapkan materi pembelajaran yang berbeda dari apa yang dilakukan oleh guru. Enggak. Tapi minimal lihat gaya belajar anak saya seperti apa sih. Kalau visual arahkan dia aja. komitmen mau gak mau harus komitmen. Sehari misalnya setengah jam atau satu jam komitmen kasih tahu dia. Nah kayak belajarmu itu visual. Jadi coba kamu cari-cari gambar yang berhubungan dengan itu. Kita kasih tahu. Itu mungkin bisa mengarahkan anak-anak kita. Itu sih Pak. nanti kalau Misty Next atau Ibu Devi mau menambahkan boleh ya kalau ada yang bertanya. Silahkan. Jadi kalau sama-sama betul jam memang situasi pandemi ini sama-sama diminta waktunya sekalipun sedikit tetap harus maksimal gitu ya. Pastinya harus harus terpaksa mengenali anak kita. Justru ini kesempatan sekali Pak. Kalau saya boleh bersyukur sama Tuhan ini kesempatan orang tua untuk boleh mengenal anak. Selama ini banyak kalau boleh saya bilang orang tua itu lost terhadap anak. Banyak orang tua yang menganggap menyerahkan anak-anak kepada guru-guru di sekolah itu sudah cukup. tapi justru saya mengatakan inilah kesempatan yang Tuhan ciptakan yang Tuhan izinkan ini terjadi kita bisa pakai untuk dekat dengan anak-anak kita. Saya enggak tahu kalau di Jawa Timur tapi di Jakarta ini banyak yang memberi kelonggaran untuk pekerja dan lain sebagainya jamnya dikurangin dan lain sebagainya jadi ini kesempatan untuk ya bukan lamanya waktunya tapi quality time kualitas waktu bersama-sama dengan anak itu yang penting. Terima kasih Bu Sri Amin. Ini ada pertanyaan selanjutnya bagaimana dan apa saja sebaiknya kita guru untuk mempersiapkan pembelajaran tata pemuka nanti khususnya terkait kesiapan mental anak karena nantinya mengingat setiap anak pasti mengalami pengalaman belajar yang berbeda-beda ketika home learning bagi keluarga yang mampu menyediakan online dengan baik bisa memberikan suasana belajar yang kondusif dan tidak terlalu bermasalah namun bagi anak-anak mengalami pengalaman yang kurang begitu dalam belajar online begitu selama di rumah karena berbagai faktor pasti akan memberi stigma buruk terhadap kegiatan belajar jadi gini jadi ini yang ditanyakan setelah nanti masa pandemi ini lewat lalu kelasnya offline apakah anak-anak yang kekurangan mendapatkan fasilitas belajar online itu akan apa ya tidak bisa mengikuti atau mulai atau seperti apa gitu Bu Siyami menurut saya nanti Miss Tinex mungkin bisa tambahkan ya kalau ini menurut saya anak-anak itu adalah pandai beradaptasi dengan sangat baik anak-anak yang anak-anak itu pinter sekali untuk beradaptasi dan saya yakin ketika itu kembali ke normal tentunya yang disebut new normal mungkin masih banyak protokol-protokol yang harus dilakukan di sekolah dan lain sebagainya itu tentu tidak kembali secara normal seperti yang lalu secepat itu tidak tetapi saya yakin anak-anak itu akan bisa untuk beradaptasi dengan baik dan saya yakin juga guru-guru pasti juga sudah mempersiapkan semuanya dengan baik mungkin Miss Tinex bisa tambahkan iya Bu Amin terima kasih Bapak Ibu pengalaman saya mengajar online di dua semester ini semester pertama kan di bulan Maret terus kemudian semester selanjutnya di tahun ajaran baru satu bulan berjalan pembelajaran online hal yang sering ditanyakan oleh anak-anak adalah when we can back to school kapan kita bisa balik lagi ke sekolah mis gitu kan jadi saya rasa kalau dilihat tadi dari pertanyaannya kalau memang dia selama belajar online ini mengalami kala di koneksi dan lain sebagainya ketika dia kembali ke sekolah saya rasa dia tetap akan excited karena memang yang saya temukan di kelas-kelas saya adalah selalu yang mereka tanyakan kalau pagi hari habis devotion is there any prayer request dia bilang cepat Miss supaya corona selesai supaya kita bisa kembali ke sekolah mereka sangat merindukan sekolah yang dulu mungkin mereka pengennya libur terus sekarang pengennya balik ke sekolah terus jadi saya rasa tidak ada masalah kami juga guru-guru pasti akan mempersiapkan metode-metode berbeda seperti yang tadi Bu Ami katakan tentunya dengan protokol-protokol yang baru kalau proses pembelajarannya saya rasa sih tidak ada masalah anak-anak itu bisa beradaptasi dengan baik itu Pak terima kasih dan saya tambahkan mungkin anak-anak itu contoh Pak kalau dulu dulu itu mereka ke mall mereka ke supermarket itu kayaknya ogah mereka gak suka gitu tapi sekarang saya lihat di supermarket anak-anak kecil itu berlari-larian kesana kemari merupakan suatu hal yang sangat menyenangkan sepertinya jadi anak-anak itu begitu cepat beradaptasi ya ibu Devi sendiri menceritakan ya bagaimana Nathan hanya diajak keluar sekali makan ramen ya di dekat sekolah sambil keliling lihat sekolah sangking kangennya dengan sekolah diajak keliling lihat sekolah sebentar kemudian makan ramen di satu tempat dekat sekolah itu seperti luar biasa sekali gitu jadi anak-anak itu begitu mengharap memang pengen balik ke sekolah seperti itu Pak terima kasih Bu Sri Amini ada lagi pembelajaran jarak jauh sebentar ini dari Bu Sang San bagaimana untuk menghadapi PJJ pembelajaran jarak jauh yang tidak maksimal sedangkan nantinya kita harus menguasai materi itu jadi mungkin di daerah-daerah ini yang terjadi mungkin ada yang tidak maksimal pembelajaran jarak jauhnya jadi nanti kalau kalau seperti itu bagaimana mengatasinya begitu sebenarnya yang dikhawatirkan biasanya Pak Sonia yang biasanya yang dikhawatirkan adalah adanya UN jadi bagaimana kalau nanti ujian ujian negara ujian nasional UN bagaimana tapi tahun kemarin itu sudah tidak ada dan memang sebelumnya juga sudah diwacanakan akan dihapus saya rasa itu tidak akan jadi masalah jadi untuk itu 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 memang tingkat dari masing-masing sekolah itu berbeda-beda ya memang ada sekolah yang memang ya kurang tapi ada sekolah yang begitu favorit sekali nah itu kalau dulu memang akan jadi masalah untuk ujian nasionalnya gitu tetapi sekarang saya rasa dari Dignas sendiri itu tentu sudah ada kebijakan yang berbeda gitu jadi mungkin tidak perlu dikhawatirkan kalau saya tangkep arahnya mungkin kesana benar benar saya enggak tahu untuk itu berarti itu menjelang ujian nasional ya jadi penentu untuk nilai kelulusan itu kan masing-masing sekolah seharusnya sekolah juga akan apa ada kriteria tersendiri untuk meluluskan muridnya gitu harusnya itu sudah tidak usah dipakutkan gitu saya yakin pemerintah tahun lalu sudah bijak untuk meniadakan ujian nasional mungkin juga tahun ini saya ya kemungkinan wacana seperti itu bahkan wacananya akan dihapuskan secara keseluruhan gitu Bapak Ibu ini sudah satu menit lagi jam delapan saya kasih waktu lima sepuluh menit kalau ada pertanyaan lagi saya akan membacakan lagi pertanyaan dari Ibu Lea jadi gini maksudnya yang ditanyakan tadi itu gini jadi terkait mental karena pasti selama boom learning khususnya di level SD ada anak yang mengalami pengalaman belajar yang tidak menyenangkan seperti cara orang tua mengejari anak yang kurang baik cenderung meminta seperti saya mungkin tapi tadi saya ajak ke superindo beli monster truck habis dipentai diajak ke superindo tentu hal itu membuat anak tersebut menjadi trauma dengan belajar jadi ketika anak-anak bertemu dengan orang tua yang cara ngajarnya berbeda dengan burunya apakah nanti ketika masuk di sekolah offline itu apakah mental anak tidak apa ya mengalami gap gitu kalau menurut saya anak yang mengalami hal seperti ini dia akan takut dengan orang tua tetapi tidak dengan guru kecuali gurunya punya cara yang sama dengan orang tua nah itu anak ibarat di rumah di neraka di sekolah juga di neraka gitu ya jadi nah ini sangat kasian sekali oleh karena itu mungkin ibu Lela ya ibu Lea Lea apa yang jadi bahasa kasih dari anak ibu itu sangat penting sekali kalau bahasa kasihnya adalah kata-kata kata-kata bentakan kata-kata yang kasar itu akan membekas dan akan menjadi akan menjadi trauma bagi dia tetapi kalau bahasa kasihnya bukan kata-kata mungkin tidak akan menjadi masalah tidak akan terlalu menjadi masalah tetapi kalau bahasa kasihnya kata-kata itu akan sangat berpengaruh memang karena itu apa yang harus dilakukan saya kasih tipsnya anak-anak itu seperti tangki kosong kalau kita sudah melakukan satu tindakan-tindakan yang menarik atau menyedot isi tangki itu maka kita harus mengisinya kembali dengan apa minta maaf dan kemudian kalau kata-kata yang menjadi bahasa kasihnya maka kita harus membalas dengan kata-kata yang positif yang baik untuk kembali mengisi tangki yang sudah kita sedot tadi itu caranya jadi kalau bahasa kasihnya bukan kata-kata itu lebih baik tetapi carilah bahasa kasih anak itu apa kalau kita sudah menyakiti dengan kata-kata kita harus mengisi dengan apa yang menjadi bahasa kasih anak itu sehingga anak itu akan merasakan meskipun mama marah tetapi mama tetap mengasihi saya itu pun harus dilakukan oleh guru jadi kalau gurunya berbeda dengan mamanya itu tidak jadi masalah tetapi celaka kalau gurunya juga mempunyai kelakuan yang sama dengan orang tuanya itu akan dia sudah jatuh ketimpa tangga diinjek kuda diomelin mertua lagi di rumah ketemu macan di sekolah ketemu buaya jadi boleh ya jadi itu satu kondisi kondisi yang khusus yang tiap anak berbeda jadi memang orang tuanya yang memang harus belajar menjadi guru begitu ya harus tahu mengenal anak kadang-kadang kalau ditanya siapa yang harus jadi pendidik pendidik utama itu bukan guru tapi orang tua di rumah meskipun mungkin banyak orang tua yang gak punya waktu lebih banyak daripada guru tetapi sedikit waktu pun buatlah menjadi waktu yang berkualitas quality time itu sangat penting buat anak-anak kita terima kasih Bu Sri Ami ada satu pertanyaan satu satu kali lagi kan pertanyaan dari Bapak Ibu saya diberitahu sama salah satu peserta ajok keren-keren Pak Soni ngajari anaknya kerennya itu sambil ketawa kalau anak saya bahasa kasihnya itu sentuhan sama hadiah anaknya Pak bukan Bapaknya loh ya anaknya oke Bapak Ibu Bapak Ibu apakah ada kalau tidak ada kita akan akhiri acara seminar pagi malam hari ini saya akan tambahkan sedikit Pak Roni silahkan orang tua hati-hati ya kadang-kadang kita memperlakukan anak kita kita pikir sesuai bahasa kasih kita bahasa kasih saya apa saya lakukan kepada anak saya padahal bukan itu jadi perlakukan anak-anak sesuai dengan bahasa kasih anak-anak bukan bahasa kasih saya itu penting sekali ya itu aja ini ada pertanyaan terakhir sih Bu Sri Rami bagaimana dengan anak dengan belajar kinestetik sementara harus diam di depan laptop gak usah sementara harus diam di depan laptop namanya online harus di depan laptop ya kalau punya layar itu sangat baik sekali itu Pak ya sebenarnya di depan laptop pun dia gak harus duduk gitu menurut saya dan kinestetik gak harus lari-lari dia boleh sambil puter-puter ballpen mungkin bisa sambil ketok-ketok meja nah itu gak masalah asal jangan mengganggu apa yang menjadi kira-kira sedikit tapi jangan keterlaluan maksudnya jangan gebrok-gebrok gitu tapi tangannya gerak-gerak sedikit boleh mungkin dia kalau capek duduk dia berdiri di depan laptopnya kan juga boleh gitu jadi orang tua harus tahu itu jangan tak ikat loh ya nanti di bangkunya jangan gitu tapi dia boleh berdiri sebentar kemudian duduk lagi goyang-goyang badannya silahkan itu di depan laptop kan juga boleh dilakukan untuk anak kinestetik itu Pak terima kasih saya saya mewakili pengurus komisi wanita GKT3 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pemindu Sri Ami Ibu Pane Panjaitan saya melihat tulisan yang di layar saja aku takut sama Ibu Tinipi terima kasih untuk sharingnya gitu dan memang saya pun menyagari menjadi guru di masa online ini double saya buat persekutuan sekolah minggu saja harus pakai laptop satu HP satu jadi lebih ribet lebih ribet jadi saya harap para orang tua meyakini bahwa para guru-guru di masa online ini mereka lebih banyak belajar lebih banyak mempersiapkan anak saya saja hari ini memfoto tugasnya 6 macam foto kalau satu kelas isinya 20 anak gurunya terima berapa foto kalau kelas satu ada 5 kelas jadi bisa dibayangkan jadi jangan sampai ada orang tua yang demo SPP-nya di kurangi karena tidak offline gitu ya tapi saya pikir guru-guru sudah bekerja teras pasti di masa-masa pandemi ada titipan ucapan terima kasih ke Bu Sri Ammi dari Ibu Lea terima kasih untuk sarannya kepada Ibu Lea oke kita akan menutup dalam doa minta Ibu Melani Gunawan bisa menutup kita di dalam doa ya baik sekali lagi terima kasih juga kepada Pak Sony yang sudah membantu sebagai moderator ini ada chat ya bolehkah minta WA daripada Penginjil Sri Ammi ya gitu Bapak Ibu nanti mungkin PowerPoint bisa dibagikan begitu ya saya akan share ya jadi yang memang perlu bisa hubungi saya saya akan bagikan secara pribadi juga di grup-grup yang ada di saya begitu nah sebelum saya menutup di dalam doa satu tambahan pengumuman ya jadi dua minggu lagi dua Rabu lagi tanggal 9 September kita akan kembali bertemu dengan sumtok ya kita akan mendapatkan pembicara Pendeta Kelvin Budiman beliau adalah adik dari Pendeta Polusurya yang beberapa waktu yang lalu sudah menjadi pembicara di sumtok kita nah Bapak Pendeta Kelvin Budiman ini menjadi gembala dari sebuah gereja di Indonesia yang ada di San Diego California Amerika nah karena perbedaan waktu yang adalah 14 jam maka dua minggu lagi kita suntak akan dimulai pukul setengah delapan malam nah disana itu masih setengah enam pagi begitu ya bersyukur Pendeta Kelvin meluangkan waktunya buat kita kita akan mengangkat satu topik yaitu sakit penyakit dari perspektif Alkitab satu topik yang mungkin kita perlu belajar bersama-sama saya mengundang Bapak Ibu saudara-saudari bisa kembali bergabung dua minggu lagi nanti saya akan bagikan akan meeting ID dan password baik terima kasih sekali lagi mari kita akan menutup di dalam doa Bapak di surga kami mengucap syukur Tuhan sudah memimpin kami semua di dalam mengikuti suntak pada malam hari ini biarlah apa yang sudah kami dengar boleh membekali dan menolong kami sebagai seorang ibu sebagai seorang ayah dan juga seorang nenek dan kakek untuk kami boleh mendampingi anak dan cucu kami belajar dengan baik di masa-masa pandemi ini dan biar langkosmu juga terus memberikan kepada kami hati yang boleh bertekun di dalam Tuhan sehingga melewati semuanya ini ya Tuhan kami tetap mempunyai pengharapan dan kekuatan di dalam Tuhan dan melalui semuanya kami melihat ada satu maksud Tuhan yang indah bagi keluarga kami dan juga bagi anak-anak kami berkati untuk ibu tinekel untuk ibu devy ibu seriami dan juga pak sony yang sudah melayani pada malam hari ini Tuhan memberkati mereka semua juga setiap kami Tuhan yang sudah bergabung dalam suntok ini terima kasih kami serahkan waktu kami selanjutnya dan hidup kami dan tanku supaya anugerah dan ames sejahtera daripada ala bapak ala putra ala roh kudus nanti tunggal itu menyantai dan memberkati setiap kami amin amin selamat malam terima kasih semuanya terima kasih berkati terima kasih terima kasih terima kasih